dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki mungkin tidak seperti ustad-ustad yang lainnya mereka bisa mengeksplor lebih luas tentang apa yang disampaikan dalam materinya sekali lagi dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan saya mohon maaf tentu tidak bisa seperti mereka tapi mudah-mudahan saya insyaallah niat untuk belajar untuk merojaah kembali karena kitab ini saya pelajari ketika tahun 92 ketika saya masuk di pesantren Aljawami dan mungkin baru hari ini juga saya kembali membuka kitab ini oleh sebab itu mudah-mudahan tidak maksud menggurui tetapi dengan niat untuk saling belajar mudah-mudahan juga dengan niat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khususnya mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi penceramah untuk saya pribadi umumnya untuk kita semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua amin ya rabbal ibu dan bapak yang saya hormati di awal tadi saya sudah menyampaikan pembukaan jadi yang saya baca tadi adalah pembukaan dari kitab Nasuhi Hulibat ini jadi mukaddimahnya tidak seperti mukaddimah yang biasa saya baca tetapi mukaddimah itu saya bacakan dari teks kitab Nasuhi Hulibat itu sendiri hadirin rahimah kemullah kitab ini adalah karya dari Ibnu Hajar Al-Asqolani kemudian disarahkan oleh Muhammad Nawawi bin Umar kemarin Ustaz Hidayat sudah menyampaikan begitu banyak karya dari Muhammad Nawawi salah satunya adalah kitab Nasuhi Hulibat ini ibu dan bapak yang saya hormati kitab ini dinamakan oleh beliau adalah wasammaituhu Nasuhi Hulibat kitab yang akan kita kaji insyaallah dengan nama Nasuhi Hulibat apa artinya nasihat-nasihat bagi hamba-hamba bagi kita semua apa isi dari kitab Nasuhi Hulibat ini dijelaskan oleh beliau Pibayani Al-Fadin kitab ini menjelaskan tentang ucapan-ucapan munabbihatin alal istiqdad liyaumil ma'ad jadi kitab ini berisi tentang ucapan-ucapan tentang kaul-kaul al-istiqdad munabbihatin alal istiqdad dimana ucapan atau kaul ini adalah merupakan peringatan untuk kita semua alal istiqdad liyaumil ma'ad untuk bekal kita kembali kepada Allah jadi bukan pikir bukan tentang tawhid tapi lebih kepada ahlak walaupun nanti ada sebagian kemudian pengarang mengharapkan dalam ucapanimahnya mudah-mudahan kitab Nasuhi Hulibat ini meminta kepada Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan pengarang mengharapkan mudah-mudahan kitab ini juga menjadikan simpanan untuk di akhirat nanti apa yang saya inginkan apa yang kita inginkan sama dengan apa yang diinginkan oleh pengarang kitab ini mudah-mudahan kitab Nasuhi Hulibat ini ada manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan menjadi bekal ilmu untuk kehidupan dunia menuju akhirat kelak amin ya rabbal alamin ibu dan bapak yang saya hormati dalam kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kenapa pengarang menjantumkan basmalah di awal bab atau bahkan sebelum menjelaskan bab yang akan dijelaskan dalam kitab Nasuhi Hulibat ini disunatkan ketika kita memulai setiap sesuatu yang baik yang tidak dianggap hina untuk mengucapkan basmalah kenapa? sebab dalam suhu hadisi dijelaskan setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan ucapan basmalah bahwa maka akan terputus dalam redaksi bahwa abdar akan menjadi nakisun barokatmu akan berkurang nilai keberkahannya oleh sebab itu maka Ibnu Hajar yang disarahkan oleh Imam Nawawi beliau mengawali kitab ini dengan bacaan basmalah karena yakin apa yang akan kita bahas ini banyak mengandung nilai-nilai kebaikan sekali lagi jadi artinya apapun pekerjaan yang baik menurut agama maka hendaklah diawali dengan ucapan basmalah kenapa sekali lagi kalau tidak diawali dengan basmalah maka akan terputus kalau dalam keterangan Nabi maknanya adalah nakisun barokah akan berkurang nilai keberkahannya makna berkah itu kan luas para ulama mengartikan berkah itu ziyadatul khair selalu bertambah kebaikannya ziyadatul khair bertambah kebaikannya dan kebaikannya mau ngaji baca basmalah mau bekerja baca basmalah memulai aktivitas pekerjaan kita baca basmalah mau makan mau tidur apapun yang dianggap itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka baca dengan bacaan bismillah irrahman irrahim nah perlu saya sampaikan di dalam lapat basmalah ini ada dua sifat yang terkandung sifat Allah yang terkandung di dalam basmalah yang pertama adalah sifat rahmannya Allah yang kedua sifat rahimnya Allah atau sering kita menerjemahkan dengan sifat rahman dan rahim atau sifat dengan pengasih dan penyayam lalu apa bedanya rahman dan rahim ini sifat rahman Allah itu adalah sifat kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada seluruh mahluknya tanpa melihat dia apakah taat atau dia taat atau tidak apakah dia muslim atau tidak apakah dia kapir atau tidak semua oleh Allah akan diberikan sifat rahmannya Allah kepada seluruh manusia ketika di dunia yang kedua sifat rahimnya Allah ketika berbicara sifat rahimnya Allah maka sifat kasih sayang Allah ini hanya akan diberikan kepada orang yang taat saja kepada Allah dan itu akan diberikan nanti di akhir bukan di dunia kembali jadi disunatkan dianjurkan kita membaca basmalah ketika di awal aktivitas apalagi dalam kegiatan pengajian ataupun dalam kitab ini sehingga dalam kitab ini dijelaskan jikalau kita di awal ternyata lupa membaca basmalah kalau makan sudah di tengah-tengah setengah piring kerja mulai kerja bahkan 2 jam kerja dan lain sebagainya maka kalau kita lupa meninggalkan membaca basmalah di awal maka kita membacanya di tengah-tengah ketika kita ingat apa yang dibacanya tidak bismillahirrahmanirrahim lagi tetapi ketika kita ingatnya di tengah-tengah ketika kita sedang makan atau sedang kerja dan lain sebagainya tidak di awal maka ucapannya bismillahirrahim jadi kitab ini diawali dengan ucapan basmalah kemudian setelah ucapan basmalah dilanjutkan dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Fikullihinin wa'awqatin segala puji bagi Allah Fikullihinin wa'awqatin segala puji bagi Allah dalam setiap saat dan setiap waktu kemudian setelah baca handalah wassalatu ala rasulih pengarang ini menyampaikan ucapan wassalatu ala rasulih dan mudah-mudahan rahmat Allah disampaikan kepada rasulullah ila kafatil khal kepada seluruh makhluknya ibu dan dapak yang saya hormati ucapan yang ketiga dari pengarang ini adalah menyampaikan rahmat ucapan rahmat kepada rasulullah s.a.w yang merupakan asrafil khalki wal bariyak nabi Muhammad adalah sebagai makhluk yang paling mulia sehingga dijelaskan disini pasayyiduna adapun tuan kita semua Muhammad s.a.w nabi Muhammad s.a.w adalah abdul khalqillah seutama-utamanya makhluk ciptaan Allah ibu dan ibu dan apa yang saya hormati dalam kitab ini selanjutnya pengarang menjelaskan apa yang akan disampaikan disini yang saya sampaikan di awal adalah yang berisikan tentang munabihatun alal isti'idat tentang peringatan-peringatan bekal kita untuk menghadap Allah diantaranya jumlah yang pembahasannya adalah jumlah makhlati mi'atani wa'arba'a asyara'u jadi ada 214 pembahasan dalam kitab ini diistilahkan dengan jumlah makalah jumlah makalahnya jumlah pembahasannya mi'atani wa'arba'a asyara'u ada 214 pembahasan